Yang aneh apa yang tidak masuk di akal, tape itu dimasukkan radio rusak, kemudian radionya itu disetel, berbunyi. Masa baterai berubah jadi tape? Di Jawa Timur itu ada seorang gai bernama Abdul Mun'im. Yang disebut sebagai Loramui, di Jember. Beliau itu adalah wali majadub yang seringkali menghilang, seringkali melakukan perbuatan-perbuatan aneh yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Contohnya adalah beliau itu seringkali tiba-tiba menyelinap ke pasar-pasar dan mencari apa yang beliau senang, apa itu tape. Jadi senangnya tape. Asal ada pedagang tape dan tapenya masih diambil saja tanpa permisi. Diambil saja, dimakan diambil saja. Dan pedagang tape itu pasti bergembira. Kenapa? Itu tanda-tanda rezekinya mulai mau membul. Rezekinya mau banyak itu. Yang aneh apa yang tidak masuk di akal? Tape itu dimasukkan radio rusak, kemudian radionya itu disetel, berbunyi. Masa baterai berubah jadi tape? Atau tape jadi baterai? Kan gitu. Nah, siwa lima jadub ini ya, siwa lima jadub ini, ini seringkali menghilang. Entah kemana tidak ada orang yang tahu. Pernah menghilang sampai lima tahun. Dan karena lima tahun menghilang, itu diperkirakan sudah wafat. Dan karena diperkirakan sudah wafat, maka istrinya itu sah untuk diganti oleh orang lain. Karena diperkirakan wafat sudah lama. Sudah lama. Ketika istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Dan sudah di akad, sudah resmi di KUA. Untuk malam pertama. Ketika kedua mempelai itu mau tidur. Tiba-tiba di antara suaminya yang baru dengan istrinya itu, di tengah-tengah itu adalah Ramui. Ada lo Ramui, takut suaminya yang baru itu. Mau dipukul. Kabur, tidak karu-karuan. Siapa bilang aku mati. Nah itu ya. Itu hanya mantan istri seorang wali. Mau coba lancang untuk menggantinya. Habis. Atau sebagaimana yang terjadi di Mesir. Ada seorang wali berpesan kepada istrinya. Sebentar lagi aku meninggal. Kalau sampai engkau nikah lagi, wahai istriku. Akan ku cekik suamimu yang baru. Dan ternyata betul. Wafat si wali ini. Kemudian ulama-ulama Mesir sepakat bahwa di dalam syariat, di dalam fikir. Boleh mantan istri siapapun selain nabi itu untuk dinikahi. Boleh. Ternyata ketika betul-betul diikuti fatwa para ulama Mesir itu dan mantan istrinya itu menikah, betul-betul dicekik. Di malam pertama langsung meninggal dan di lehernya itu seperti ada bekas cekikan. Berarti apa? Istrinya sendiri yang memang kurang yakin terhadap kata-kata suaminya. Jadi karena itu tidak setiap istri itu bisa memahami adanya kedudukan rohani sang suami. Belum tentu. Belum tentu. Hanya istri yang beruntung yang bisa mengetahui kedudukan rohaninya sang suami. Kalau tidak itu dikira temannya. Kok tiap malam tidur sama aku kok gitu. Dikira temannya. Nah, apalagi mantan istri nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum. Sama sekali itu tidak boleh. Oke. Berikutnya. Kenapa kanjeng Rasulullah biutama kepada kita orang beriman dibandingkan dengan diri kita? Karena beliaulah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Ibadah kita bisa sampai di Allah harus melalui perantara beliau. Harus. Tidak boleh tidak. Tidak boleh mencari jalan yang lain. Tidak boleh. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita datang ke kehidupan ini juga lewat perantara beliau. Maka kita akan kembali kepada asal-usul kita. Yaitu Allah Ta'ala harus lewat perantara beliau. Tidak mungkin orang mendapatkan usul. Tidak mungkin orang bisa sampai di Allah Ta'ala tanpa beliau. Beliau adalah hijab paling transparan. Jadi ya seluruh makhluk itu hijab. Tapi nabi itu hijab yang transparan. Sama seperti kaca. Kaca yang paling bening itu. Itu kan hijab. Tapi kita bisa menyaksikan apa yang ada di balik kaca. Karena itu saksikan kaca itu kita akan menyaksikan yang ada di baliknya. Saksikan nabi kita menyaksikan Allah. Jadi karena itu kemudian kalau kita tertarik kepada nabi. Kalau kita rindu kepada nabi. Sejatinya kita tertarik kepada Allah. Sejatinya kita rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi beliau hijab. Tapi hijab yang paling transparan. Nah di hadapan orang yang mata batinnya itu tajam. Seluruh hijab dunia ini berubah menjadi transparan. Itu pencapaian rohani. Itu karunia rohani. Yang semula alam semesta ini menjadi tabir yang kelam. Itu kemudian berubah menjadi transparan. Kalau mata batin kita itu bening, jernih, dan tajam. Lau kushifal ghita' mazdat tu yaqinan. Kata Sayyidin Ali. Andaikan tirai disingkapkan. Andaikan hijab dibukakan. Mazdat tu yaqinan. Aku tidak bertambah yakin. Karena bahkan sekarang ketika aku berada di hadapan hijab-hijab itu. Iman ku full. Rohaniku full kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu kita harus yakin. Bahwa hijab semesta ini, hijab mahluk itu bisa kita tembus. Kalau tujuan hidup kita sudah sepenuhnya runcing kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke ya. Untuk orang paling berjasa itulah kita mempersembahkan seluruh pahala dari amal kita. Untuk orang yang paling berjasa kepada kita. Untuk orang yang paling berjasa kepada kita itulah kita mempersembahkan salawat dan salam ta'zim kepada beliau itu. Dan kita mempersembahkan salawat dan salam ta'zim sesungguhnya adalah wujud keberpihakan kita yang konkret kepada kesempurnaan iman kita. Kepada kesempurnaan rohani diri kita. Mari sebelumnya kita mengirim Al-Fatihah kepada beliau juga kepada pengarang kita Burda yang menjadi sarana kita bisa bercengkrama dengan kanjeng Rasul Muhammad SAW. Rasulullah SAW rokok-rokoknya dimatikan dulu. Ayo kita habis-habisan menyelami dunia rohani ini. Seberapapun perolehan kita gak masalah. Yang penting ada ikhtiar yang sungguh-sungguh. Syukur-syukur kalau HPnya juga di-offkan. Selamat menikmati.